Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bulina Purwati Yang akan mengajar matematika di kelas anda Salam kenal dan mohon kerjasamanya Hari ini kita akan membahas tentang limit Limit itu apa sih? Limit itu adalah nilai pendekatan Pengertiannya limit fx dengan x mendekati a nilainya adalah l Yang mana artinya untuk x mendekati a Tapi x tidak sama dengan a Nilai fx mendekati l Yang akan kita cari adalah si l L itu berapa atau nilai limitnya berapa Untuk mencari nilai l Kita bisa mencari dengan cara mencari nilai fa Fa ini adalah fungsinya X nya kita ganti dengan a Nah kita akan bahas contoh soal untuk lebih jelasnya Pertama atau 1a Limit 8 min 3x dengan x nya mendekati 5 sama dengan l L ini yang akan kita cari Berarti sekarang kita seperti mencari nilai f5 X nya kita ganti dengan 5 Berarti 8 dikurangi 3 Dikali 5 Pengurangan dan perkalian Kita kerjakan dulu perkaliannya 8 dikurangi 15 Berarti 8 min 15 adalah min 7 Lanjut ke soal yang selanjutnya 1b limit x kuadrat min 5 x plus 7 Sama dengan x nya mendekati 2 Berarti sekarang x nya kita ganti dengan 2 Berarti 2 kuadrat min 5 kali 2 Ditambah 7 2 kuadrat itu 4 Dikurangi 5 kali 2 10 Ditambah 7 4 kurangi 10 minus 6 Ditambah 7 Berarti ini seperti 7 dikurangi 6 Yaitu 1 Nah lanjut lagi Ke 1c 1c Ini ada fungsi rasional Limit x kuadrat plus x plus 6 Dibagi dengan x plus 1 X nya mendekati minus 3 Berarti sekarang x nya kita ganti dengan minus 3 Atau negatif 3 Negatif 3 kita kuadratkan Ditambah negatif 3 Ditambah 6 Diper Negatif 3 Ditambah 1 Negatif 3 kuadrat artinya Negatif 3 Dikali negatif 3 Ditambah negatif 3 Artinya dikurangi 3 Ditambah 6 Nah yang negatif 6 plus 3 Tak komutatifkan Atau dibalik Plus 6 Min 3 Negatif 3 Kali negatif 3 Kita kalikan dulu Bilangannya 3 kali 3 9 Negatif kali negatif Basisnya adalah positif Berarti 9 Ditambah 6 Min 3 Ditambah 3 Ketemunya adalah 12 Lanjut Untuk contoh soal Nomor 2 Diberikan fungsi Fx Ini sama dengan X kuadrat plus 4 X min 2 Ini untuk X Lebih dari sama dengan Min 3 Jadi nanti Kalau kita mencari F4 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 kan 4 kan Lebih dari sama dengan Min 3 Berarti kita akan pakai nilai fungsi yang ini Terus Yang kedua Itu adalah 3X plus 5 Ini untuk X Kurang dari Negatif 3 Jadi negatif 3 ke kiri Kayak negatif 4 Negatif 5 Sebelah kirinya Negatif 3 Kita akan pakai 3X plus 5 Atau untuk jelasnya Kita bisa gambar Di garis bilangan Palangnya adalah Negatif 3 X lebih dari sama dengan Negatif 3 Itu sebelah kanan Berarti Sebelah kanan sini Kita akan pakai X kuadrat Plus 4X Min 2 Nah kurang dari Negatif 3 Kita akan pakai 3X plus 5 Nah berarti Sekarang ini Negatif 5 Negatif 5 Apakah terletak Di kanan atau kiri Dari negatif 3 Iya Negatif 5 Di sini Nah Karena dia sebelah kiri Berarti kita akan pakai 3X plus 5 Berarti X nya diganti Minus 5 3 Dikali Dikali Negatif 5 Ditambah dengan 5 3 Dikali Negatif 5 Adalah Negatif 15 Ditambah 5 Negatif 15 Tambah 5 Berarti Negatif 10 Nah Kita lanjut Ke 2B 2B Sekarang Maunya Dikali Limit Fx X nya Mendekati Negatif 3 Nah Negatif 3 Ada 2 Ini Nah Apakah kiri Apakah kita akan pakai Fungsi yang atas Fungsi yang atas atau fungsi yang bawah Kita perhatikan Dua-duanya Negatif 3 Ini Bisa didekati dari kanan Bisa didekati dari Kiri Nah Kalau dari kanan Kita akan pakai X kuadrat plus 4 X min 2 Kalau dari kiri Kita akan pakai 3X plus 5 Nah Berarti ini Kita hitung Satu persatu Gimana kalau didekati dari kiri Gimana kalau didekati dari Kanan Nah Ini hanya berlaku Untuk fungsi yang Didefinisikan secara Khusus Kalau fungsi yang tadi Hanya satu fungsi Langsung aja Substitusi Tapi ini Fungsinya ada 2 Jadi kita harus Definisikan Kita harus cari Kanan dan kirinya Kalau dari kanan Berarti Tanda pangkatnya plus Ini sama dengan Limit Kita pakai Fungsinya adalah Yang ini X kuadrat plus 4X Min 2 X kuadrat plus 4X Min 2 Dengan X mendekati Negatif 3 Dari kanan Nah Berarti sekarang X nya diganti dengan Negatif 3 Berarti Negatif 3 kuadrat Ditambah 4 Kali Negatif 3 Dikurangi 2 Sama dengan Negatif 3 Dikuadratkan Berarti Negatif 3 Kali Negatif 3 Itu 9 4 Dikali Negatif 3 Adalah Negatif 12 Terus Dikurangi 2 Berarti 9 Tambah Negatif 12 Adalah Negatif 3 Dikurangi 2 Berarti Negatif 5 Nah Kita selanjutnya Cari Gimana Gimana Didekati Dari kiri Didekati Dari kiri Limit FX X Mendekati Negatif 3 Dari kiri Nah Dari kiri Berarti Dari kiri Kiri Kanan Nah Kiri Betul disini Set Nah Kita akan pakai Fungsi yang ini Kita pakai warna biru Kita akan pakai 3X plus 5 Berarti limit 3X plus 5 X nya mendekati Negatif 3 Dari kiri Sekarang X nya diganti Negatif 3 Berarti 3 Dikali Negatif 3 Ditambah 5 Hasilnya adalah Negatif 9 Tambah 5 Sama dengan Negatif 4 Karena 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 limit Kiri Dan limit Kanan Tidak sama Nilai pendekatannya Tidak sama Limit FX Saat X nya mendekati 3 Dari kanan Itu Tidak sama Dengan limit FX X nya mendekati Negatif 3 Dari kiri Berarti Berarti L nya Tidak ada Ini tuh Seperti Kalian mendekati Segebetan Didekati dari Bapaknya Didekati dari Ibunya Tapi tidak menghasilkan Rasa yang sama Berarti Tidak akan Jadian Berarti apa Tidak akan ada Hubungan Tidak akan ada Nilainya Jadi kayak gitu Nah Terakhir nih Soal terakhir Fungsinya sama Tapi sekarang FX Limit FX X nya mendekati Negatif 1 Yuk kita Identifikasi Dimanakah Nilai Negatif 1 Apakah di sebelah kiri Dari negatif 3 Atau Apakah di sebelah kanan Dari negatif 3 Atau Sebelah kiri Dari negatif 3 Kita buat garisnya Negatif 3 Kalau negatif 3 ke kanan Kita ke kanan Kiri Kalau negatif 3 ke kanan Kita akan pakai X kuadrat Plus 4X Min 5 Kalau ke kiri Kita akan pakai 3X plus 5 Kita amati Di garis bilangan Nah Disini setelah negatif 3 Negatif 4 Negatif 5 Negatif 6 Kalau ke kanan Negatif 2 Negatif 1 Nah Negatif 1 disini Berarti kita akan pakai Limit FX nya kita akan pakai X kuadrat Plus 4X Min 5 X nya mendekati Negatif 1 Sekarang berarti X nya diganti Negatif 1 Nah Ini baik Dari kiri dan kanan Negatif 1 kan disini Mau di dekati dari kiri Dekati dari kanan Nah Kita sama-sama Pakai fungsi yang ini Beda dengan yang tadi Dari kiri dan kanan Fungsinya beda Berarti nilainya adalah Negatif 1 Kita kuadratkan Ditambah 4 Kali negatif 1 Dikurangi 5 Berarti sama dengan Negatif 1 kuadrat Artinya adalah Negatif 1 Kali negatif 1 Yaitu 1 Terus Negatif 4 Negatif 5 1 kurangi 4 Negatif 3 Kurangi 5 Berarti Negatif 8 Selesai Selesai Silahkan Barangkali ada yang ingin ditanyakan Ada yang kebingungan Jangan ragu untuk bertanya Akan saya jawab dengan senang hati Bisa melalui video Bisa juga melalui kertas coret-coret Terima kasih telah menonton